Intro Halo sahabat semua para pecinta sinetron bidadari surgamu dimanapun anda berada Kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan mengulas tuntas sebuah alur cerita sinetron bidadari surgamu untuk episode selanjutnya guys Kita lanjut lagi sedikit ulasan sinapsis sinetron bidadari surgamu yang tayang nanti malam setiap harinya pukul 18 lewat 15 waktu Indonesia bagian barat Oke guys seperti biasa nih Disini saya pun akan memberikan sebuah alur prediksi cerita sinetron bidadari surgamu untuk episode selanjutnya Di episode kali ini pool menguras emosi dan bikin darah tinggi banget ya guys Lagi-lagi selalu membuat ulah dah dan tidak cuma itu pastinya kali ini Namira semakin besar kepala Ketika ia ditemui oleh Dennis keinginannya terpenuhi ya guys selagi ngapain juga ya Dennis ini malah mau-maunya nih untuk nemuin si Namirong di playoper atas jebatan tersebut Mana bikin si Namira tambah GR aja dah tambah akan berhenti untuk mengejar Dennis sampai kapanpun Kira-kira akan seperti apa kisah kelanjutan dan sinetron bidadari surgamu kali ini Dan tentunya kali ini benar-benar ya guys Namira memang di atas segalanya Bahkan ia pun mengatakan bahwa ini masih permulaan ya guys tentunya kita pun bakal dicuci dengan kekesalan Melihat adegan si bebengus Namira yang selalu terobsesi dengan laki-laki yang memang tidak pernah mencintainya Lalu bagaimanakah reaksi Andre untuk bisa menyikapi seorang bebengus Namira guys Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan kealur videonya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baik ya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron bidadari surgamu Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat lalu Serta doakan bidadari surgamu kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Setelah Dennis menyelamatkan dirinya dari kejadian ekstrim Dimana ia dengan sengaja lompat dari atas jembatan layang Tentunya hal ini justru membuat Namira berpikir jika Dennis begitu sangat peduli bahkan mencintai dirinya Meskipun sudah berulang kali Dennis menyelamatkan Namira karena rasa kemanusiaan Tak hanya itu guys Dennis melakukan hal tersebut karena permintaan dari Andrew Jika tidak maka Dennis pun tak akan pernah mau untuk menemui Namira Hal ini pula guys Yang dinama Andrew dan Angel pun telah mengetahui kabar dari Dennis Bahwa Dennis telah berhasil ia membawa Namira pergi dari jembatan tersebut dan membawanya ke KP Dennis bekerja Mereka ingin memastikan kondisi Namira baik-baik saja Kali ini Andrew dan Angel pun akan lebih hati-hati untuk menghadapi kondisi bebengus Namira Yang sangat begitu nekat sehingga ia akan terjun payung dari atas playoffer tersebut Sebab ya mereka berdua kini yakin benar jika memang Namira mengalami gangguan jiwa ya akut Bahkan Namira pun tidak akan pernah menyayangkan nyawanya Hanya demi untuk satu orang yang memang sangat dicintai oleh Namira Relah untuk melakukan bunuh diri seperti yang telah disata saksikan dalam tayangannya Nantinya nih ketika Andrew dan Angel membawa Namira pulang mereka berdua pun akan mengawasi gerak krik dari Namira Kemungkinan besar kali ini Andrew akan mengurung Namira di kamarnya guys Dan ini mungkin kita pun senang melihat adegan dimana nantinya si Namira ini akal diborgol dan diikat di dalam sebuah kamar guys Diharapkan supaya Namira tidak pergi kemana-mana dan melakukan hal yang tidak diinginkan lagi Wah pastinya bakal semakin seru aja nih ya guys Semoga aja Namira dikurung nih di kamar dan gak bisa ganjen-ganjen ataupun menemui Dennis di tempat kerjanya lagi ya guys Tak cuma itu kali ini juga ya dimana kok Sakinah tiba-tiba mimpi dirinya meninggal dunia ya guys Ini akan sangat semakin tidak seru karena mungkin Sutradara disini akan segera meliburkan si Sakinah Karena dimana Sakinah saat ini sedang berada di Australia guys Karena dia pun tidak bisa mengikuti alur sinetron beda dari surgamu Disana juga terlihat Dennis dan Angel ya Bahkan Angel yang berusaha untuk menguatkan Dennis dan mengatakan bahwa ia akan ada selalu di samping Dennis Wah ini pertanda apa ya guys Apakah pertanda bagi Sakinah jika Sakinah kini tidak baik-baik saja Atau justru kembali lagi nih agar mencuatnya isu dimana memang pemeran Sakinah akan dibuat meninggal dunia Tentunya para pen pun akan sangat kecewa dan sangat bisa menangis darah Ketika kita mengetahui bahwasannya Sakinah disini akan segera berhenti Di dalam sebuah sinetron beda dari surgamu Lalu bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya guys Karena mungkin kita pun akan sangat penasaran dengan seris yang baru ini Karena kita juga sempat melihat guys ketika kita mengetahui dalam sinetron beda dari surgamu Pada episode tadi malam Dimana Sakinah yang sempat saja memergoki si Dennis bersama Angel Karena memang pada saat itu si Dennis pun ingin makan Namun karena ia tidak becus untuk menghangatkan sayur Dan disitulah tiba-tiba si Angel pun datang Dan ia juga segera menghangatkan sayur tersebut Dan tentunya perhatian ini membuat Sakinah pun semakin panas Namun Sakinah pun disini tidak berpikir macam-macam Karena ia tahu saat itu memang Angel adalah sahabat dekat dari Dennis Dan kemungkinan besar Sakinah pun disini tidak pernah mempunyai pikiran kotor Sehingga Angel pun disini selalu mempikir kepada Sakinah agar selalu berpikir positif Kita pastinya tidak akan terima jika pemeran Sakinah akhirnya dihilangkan Semakin penasaran dengan seruan alur cerita sinetron beda dari surgamu untuk nanti malam Makanya kalian tidak boleh sampai terlewatkan ya guys Setiap harinya keseruan dari sinetron beda dari surgamu Oke guys semua itu dia sedikit prediksi dari alur cerita sinetron beda dari surgamu Persi kami Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini